Yang paling mengesankan bagi saya, kemakmuran daripada Indonesia terletak kepada manusia Indonesia. Manusia Indonesia harus mempunyai satu semangat. Manusia Indonesia harus mempunyai kemampuan. Manusia Indonesia harus ketangguhan. Jadi yang penting sekali, Chris yang saya lihat itu, letak daripada pembangunan kita itu adalah untuk memperdayakan, memperdayakan, bukan memperdayakan, memperdayakan, to empower rakyat Indonesia supaya bisa mampu untuk berproduksi yang berproduksi tinggi. Nah ini terletak lagi kepada kelompok ini tadi, yang di tengah-tengah itu. Dan kelompok yang tengah ini, yang paling krusil lagi itu yang umur 19 sampai umur 30. Itu kelompoknya dulu jamannya Chris masuk ke universitas. Jamannya sekarang ini, kelompok yang umur 18 sampai umur 30 itu jumlahnya 62 juta. Dari seluruh penduduk 250 sekarang. 60 juta itu ada seperempat. 25 persen dari seluruh penduduk. Ini adalah kekuatan yang paling bergadar. Mereka yang siap masuk untuk universitas, atau sudah duduk di universitas, atau yang sudah lang keluar dari universitas. Nah, tragedi kita itu, kelompok ini justru pengangguran yang paling banyak. Karena kecakapan mereka itu tidak cocok dengan yang dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi yang sekarang itu. Kita sudah perlu membutuhkan ahli-ahli di dalam komputer. Kita sudah butuhkan ahli-ahli di dalam mekanika. Kita butuhkan ahli-ahli di dalam kimia. Nah, mereka itu, kelompok ini itu tidak dipersiapkan untuk menghadapi keharusan ekonomi. Menganggur-kursus. Nah, ini yang sangat menjadikan. Jadi, tugas saya sekarang ini bersama-sama dengan dekan Pak Kota Senuk, untuk mempersiapkan teman-teman yang ada di universitas sekarang itu untuk leadership nanti di dalam tahun 2025 dan 2045. 2025 itu hanya tinggal 10 tahun. Jadi, kalau mereka sekarang lulus, bekerja di dalam masyarakat, itu harus sudah mempersiapkan diri. Untuk nanti pada 2045, itu 30 tahun. Itu satu generasi kalian yang harus menjadi pemimpin bangsa. Jadi, kesan saya yang paling utama itu, kekuatan bangsa itu adalah pada kita-kita. Tapi, kita-kita ini jangan jadi bakal orang yang melempom, orang yang tempe, orang yang tidak mempunyai pendirian, entah orang yang tidak mempunyai pede. Kita buat semua bangsa kita. Terima kasih telah menonton!